Berani dia masuk alam kumpul Makanya perlu kita catatkan ini adalah Perbanyak amal sore Untuk persiapan kita Biar istri kita, biar anak-anak kita Mereka punya tamu jawab masing-masing Mereka punya kesempatan Yang Allah berikan kepada mereka Disampaikan kewasannya Bismillahirrahmanirrahim 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 Itulah berjelasan Apa yang disampaikan oleh Syekh Habib Yang mana yang artinya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa mazi alam aku Mengapa aku Tidak menyembah Allazi bataloni Tuhan yang telah Mendiktakanku Wa ilaih berjauh Dan kepada Allah S.A.W.T Berjauh Bahaya semua akan berbalik Masuk dirinya Makati ma'anaya Ada ulama Aikubah Buna Sedada senang Dibali Dianjil Kabe'i Dalam Asyik Dinantak Kalani Alkitun Wallah Subhanahu Wa ta'ana Bayjah Siku Makala Balas Allah Subhanahu Wa ta'ana Ba'ah Kera'anaya Kera'anaya Menjawabkan amalnya ketika di dunia dan akan mendapatkan balasan Jika ditandakan Adhaful Fitrota Bahwa mengidupatkan Habib Nyaratai bin Habib al-Fitrota khani Fitrota Ila naksihi khanah mirin Habib Warlu jub'a jun khanah balik Karena bakal dibalik di nilai kaita kau Lianal bidrota Karena sanyanya alim bidrota Kita asal nikmati Tak wakne nikmat Wakana cengkut tiya nikmat Maka kali kita habib kita alim bidrota Wakil berlutu Yang kita tetap di nilai ujung Makanat jazri hari makna kanya Wahwa berharian kita jazri Kita kan nabukos jazri Kita alim bidrota Kita'i ikhin alimududu Wakil compact nilai j azri Wakil berlutu Sanyanya alim Wakil berlutu بالum Makanya kau tahu kau menghadir Walau kau jinganuh muka Itu kau menghadir Bila aku menghadir Pekolam parikah yang sudah tahu Kau menghadir Makanya dia selalu kaya kehadir Saat aku tak keraja Aku tak tahu Ketakan tangan Ketakan tangan Alu Lalu kaya berhasil Makanya dia selalu kaya kehadir Ini sebab hadapnya Dua puluh Dikatakan Bahasa Habib Atau Syekhabib ini Penyadarkan terhadap Petroh Ila naksihi kepada dirinya Jadi kan Akekat segala sesuatu itu Akan kembali kepada Allah SWT Itu dalam Segala Maka Umat manusia termasuk kita Jangan sampai Melupakan bahwa Akekat segala sesuatu adalah Kembali kepada Allah SWT Karena Allah Yang memiliki Segala sesuatu Kita tidak punya Kuasa Kita tidak punya Teguh Kuasa Tapi ingat Kita punya yang Maku Kuasa Kita punya yang Maku Kalau orang Kalau orang Menyadarkan Ini Hanya Kepada Allah SWT Maka tidak ada Sesuatu yang membuat Dia takut Tidak ada Sesuatu yang membuat Dia Terima Tidak ada Sesuatu yang membuat Dia khawatir Karena dia Yakin Dalam dirinya Buat dia Memilih Kita yang Maha kuat Yaitu Allah SWT Selesai Kenapa Masalah Membuat Kita pusing Karena kita Pikul Sendiri Tidak diserahkan Kepada Allah SWT Bukan Tidak boleh Intiar Intiar Tapi Kita Jangan Menyadarkan Kepada Intiar Itu Hanya Sahabat Saja Allah Bisa Menghasilkan Atau Tidak Apa yang kita Tidak Nabi Ya Ingat Paksa West Al-Farn West Al-Farn Ini hidup Jaman Rasulullah Sesuai Tapi Tidak bertemu Dengan Rasulullah Sesuai Jadi Beliau Ini Masuknya Tabin Tabin Itu Orang Yang Tidak Berket Dengan Baginda Nabi Tapi Bertemu Dengan Sahabat Sahabat Orang Bertemu Langsung Dengan Rasulullah Sesuai Jauh Dia Dia Tidak Mereka Tidak Rasulullah Pengen Mimpiannya Ingin Keterbaginda Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallallahu Aliyah Sesuai Terima Mimpian Aliyah Bagaimana Sussalam Suhaban Sekalian Mintalah Kora Kalian Bukan Uwe Sikrn Bukan Uwe Sallallahu Ya Uwe Sallallahu dia akan sama seorang yang tidak mau bertemu dengan manusia jarang sekali bertemu dengan manusia itu pun ketemu dicari sohabat disuruh baginda rasulullah makanya itu orang yang kurang disukai oleh lingkungan maka kata berlutah ya kalau bisa dicintai itu berhasil kan kalau ngajak baik gak gampang ya ngajak baik tapi melarang maka suatu kebahagiaan dan kebahagiaan ketika seorang halim, seorang alim, seorang ulama dia punya keberanian keberanian terwakili andai kata tidak adai nah lu lontar wah ini lingkungan kita apa yang akan berjadi maka ini kisah wes alforan itu luar biasa beliau tuh kalau nanya wes dimana sampai-sampai ada kalimat yang merendahkan merendahkan beliau karena memang beliau tidak mau diangkat inginnya direndah berbeda dengan kita betul saya dulu ketika mono saya dulu ketika mono ke Kang San itu kalau gue tadi gak lipat pengajian kadang-kadang kan ya sekali-kali pernah sih pengajian itu temen yang punya baju baru dipinjem temen yang punya baju bagus dipinjem sampai jasnya saja ini rahasia ini rahasia ya rahasia rahasia ketika saya masyarakat wahmi kepada dulu calon mertua sekarang udah jadi mertua mulut entah raja setinggung udah bisa minggu minggu dan membeli apa-apa pada kuliahnya sempaknya dan memang modelnya entah cek mana-mana malus menurut saya sih gak tau bagus gak tau enggak cuman yang pasti yang penting pak penampilan ingin dilihat berhasilkah itu entah diterima saya karena itu entah hal lain penampilan 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 itu sampai seperti wes wes itu justru ingin dilihatmu gak mau diangkat-angkat maka nah ini kehebatannya yang kedua dia sangat cinta maka kalau saat ini masih punya ibu masih punya ayah maka Allah subhanahu astahi kami ini malu melihat usia 80 tahun masih ke masjid ada yang hadisi 80 tahun ini bukan 81 18 80 tahun saya punya nenek saya punya nenek kalau saya punya kesempatan seneng saya kenapa? karena saya bisa bertemu nenek dengan usia 90 tahun selalu minta yang didoakan kalau orang gara kasar tidak apa-apa yang penting saya didoakan dengan dia karena memang doanya dijawab Allah subhanahu beliau masuk insya Allah beliau masuk naja pulang subhanahu Allah Allah sampai mau jadi kalau Allah mau apa pun dikasih kan begitu ya jadi kita sama orang yang kita segani saya punya kakak ini saya juga lagi suka tau bonsai pak? bonsai ya sekarang kan katanya lagi gila ya biar bisnis saya saya bonsai pak meskipun belum jadi itu kakak saya punya yang baru saya mau saya mau ah ini kemana nih bonsai dibawah bos nasih bosnya dateng bosnya anaknya bosnya anaknya bosnya anaknya dikasihin gak pake lama kenapa itu? malu anak-anaknya kerja dimana? siapa dia? dia punya anak apa? minimal kerjanya bertak kan begitu sekarang pak? itu karena malu Allah begitu sama orang yang sudah malu no way koran ini unik pak maka dia disebut juga rojul majlun jadi pemuda yang gila kenapa disebut pemuda yang gila? dia beli sapi anak sapi beli anak sapi anak sapi itu setiap hari dimana? di kelek pak di bawah-bawah kama mana anak sapi bahis itu satu tahun pak? kama mana mawanawan? sapi pantas lingkungan menganggap dia al-zulun mazul pemuda yang gila saya tahu anak sapi saya tahu berarti kegedean dijual lah dia dijual pake okos untuk hasian ibunya ratusan kilo dia gendong ibunya kuat gak pak? itu kuat gak pak? kenapa kuat? satu tahun bawa-bawa sapi pak? udah idung muasa berat sapi gimana? banyak udah sepuh udah rempok udah kampang ya ringan saja kalau kita ini ilmu pak ilmu ketika kita apa namanya bawa-bawa sesuatu yang berat memang tantangannya begitu kalau kita ingin ringan kita kan dihadapi sesuatu yang berat yang benar nah ini sehingga sehingga mendapat derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena dia tidak bersandar kepada makhluk tapi dia hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hadirin rahimahumullah masalah itu jangan dipikul sendiri serahkan kepada Allah kadang-kadang maaf betul kita mungkin sering mengadakan pertemuan pertemuan betul sering mengadakan pertemuan sekali-kali diingatkan yuk kita minta dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbahagiaan mudah-mudahan yang akan kita bicarakan apapun itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah subhanahu nah itu adalah waktunya langsung menyerahkan kepada siapa? Allah kalau sudah diserahkan siapa yang urus? pokoknya pokoknya maka saya berusaha biar akan yang mau kita mataat saja sama Allah pikir saja sama Allah sholat ya bener baca Qur'an yang rajim laksanakan sunnah Rasulullah DNS semua makanya kalau kita pusing sekarang lagi pusing tidak pakai tapi bukan tapi dibiarkan tidak tetap bergerak tetap berusaha tetap bekerja tetap berbicara tetap itu yang diajarkan oleh Rasulullah hanya kita tidak boleh berpikir hasil tidak boleh Allah tidak lihat hasil tapi Allah lihat proses lalu juwatu dikontri Allah syato upah itu bagaimana sudah perlu ini beda-beda apa yang hadir maalannya beda bisa dibayangkan orang yang baru saja dimarahin istrinya ada satu pengajian umat keluar tidak kebayang balik pulang balik pulang balik dicarakan di dalam untuk balik itu pahalanya lebih penting iya karena pusing tapi masih sepenuh ya apa pulang dari pengajian sudah apa-apa pulang sudah ngaji datang luar biasa dicarakan luar biasa iya karena ada orang yang jadi wali karena dimarahin istrinya setiap hari karena so seperti sayyidina Husein cucu rasai seserai itu datang banyak tidak tahu siapa itu itu semua sudah mau marah habis selesai pulang orang itu keluar puas nggak suka kenal panurang sebetulnya yang suka nyorowo ini yang parah kalau pusing 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 itu suaminya juga jadi ikut pusing karena belanjanya luar biasa ini saya tidak usen tidak kemudian ditanya oleh Alupet woi saya tidak usen kenapa kau bilang saja kau dimagi-magi keluarga kita dimagi-magi apa kata Sina Husein kakek kita tidak mengajarkan bagaimana cara membalas rakyat kami tidak diajarkan bagaimana cara membalas rakyat awas dari dalil nabi dihina tidak diam kan ada yang begitu ya nabi itu pemaah betul coba ya kamu dihina ibu kamu dihina dibaca bukan begitu betul isti kita yang kita cintai ada yang menghina siapa yang marah wihari nabi kita mahluk Allah yang mulia jadi sebab kita mendapat nikmat kita bisa merasakan nikmat Allah seperti ini Allah kasih karena siapa karena ada nabi sallallahu alaihi wa sallam kalau tidak ada nabi tidak akan ada apapun termasuk kita tidak sadar mereka 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 paham yang ngomong begitu maka kalau orang yang tidak diumum itu bagaimana kalau dia kamu di akhirat kamu di akhirat di akhirat ya ya rasul berikan sallallahu kebaraku sallallahu sallallahu kamu ketika aku dihina kamu diam bagaimana kalau dicuekan ada nabi dibiarkan ada nabi ini ketika ada yang tanya rasulullah sallallahu yang bisa memberikan sallallahu gak ada yang lain coba kalau mau dihitungkan bagaimana itu yuk minimal sakit ha cucu rasulullah yang menghina kita diam saja minimal kita tes kita tidak enak doakan tunjukan kecintaan kita kepada cucu rasulullah sallallahu itu cucu kita bagaimana terasa kakek hmm kakek itu saya punya mertua punya ibu itu daripada saya sayangan kepada cucu ini cucu rasulullah sallallahu dihina dimaki siapa yang tersinggung dan yang nabi 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 merti keselesaian bagaimana nabi 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 kita terlepas dari apa yang terjadi di negara kita kita terlepas saya sedang menjelaskan segala sesuatu itu serahkan kepada allah Nasir Nahusat itu menjawab seperti itu kalau sini hasar beliau dicegat jalan dimaki-maki sama dia ada satu riwayat diikutkan lagi ngajar begini ada yang masuk ke depan dimaki-maki di depan jamaah bayang apa jawaban saya dan saya? tenang jamaah begini-begini udah pulang dia dia datang kesini maki saya atas gendang siapa? atas gendang siapa? karena gendang Allah saya enggak, enggak mau karena memang Allah ingin seperti wah orang muataha muataha kumakan aja kan kumansaria wah kumantun kumantun tidak ini nabi s.a.l kenapa mereka mulia-mulia? karena mereka enggak mau dunia ini bukan apa-apa bagi mereka mereka ini menginginkan Kehidupannya aneh Kenapa Ketika Sayyidina Hussein pengangkatkan Anaknya yang bungsu Seminggu Anaknya gak minggu pak Sebelum beliau di penggabung Sebelum beliau di bangga Maka ketika Rasulullah SAW Mencium cucunya Kalau mencium Sayyidina Hassan Itu langsung mencium bibirnya Jadi nabi itu Kalau ketemu cucunya Jangan Kalau nabi datang kembali Anak-anak itu gibu Orang itu datangnya baru datangnya Kabul Rasul itu kalau datang Udah kelihatan Sampai ada satu sohabat Yang ketika tuanya Dua wajah Dulu anda gak artis yang handsong Sebelah beda Ini beda Kiri beda dengan yang kanan Nah ini sohabat beda Yang kanan ini masih mulus Yang kiri udah keriput Karena sudah tua Maka Heran kan Loh kok bisa Aja kan Kayak gitu Saya beri waktu kecil Kalau ketepu kajik nabi Maksud salam Ini saya suka terus Sampai ya Ini yang membawa si baby Pes Tapi ini penunjukan Mujizat Rasulullah Mujizat Rasulullah Maksud salam Luar biasa Tadi nabi Maksud salam Nah ketemu cucu Dicium Saya dinah asal Dicium Ini yang lehernya Mamyak Saya dinah Husein Umi Umi Kau kakek gitu ya Pilih gak Kasih dong Saya dicium Mirinya Kau Hasan Ini mirinya yaudah nanti mungkin tanya selanjutnya apa zaman kandil Nabi Yusuf Jalap wahai Pak Tina Hasan itu apa nanti di oleh mantan oh nanti Pak Hasan sama mantan saya kira Hasan nanti racun oleh maka nanti di Nyabuh disuruh oleh penguasa menikah nah kalau Husey akan menikah coba kalau cucu minta sama Allah ya Allah cucuku jangan dong jangan sama ningari penggal tapi Nabi gak lakukan itu kenapa Nabi gak mau kemuliaan di dunia Nabi mau dirinya dari keluarga bahkan umatnya mulia di akhirat makasih Nabi Husey ketika akan dipenggauh anaknya minta dong minum bukan luar saya bukan luar saya bukan anakku ini anakku menangis ingin minum tapi dia satu keluar anak mana meninggal satu keluar anaknya beliau menangis tapi menangis bukan karena kematian anaknya menangis bukan karena tidak dikasih minum menangis karena beliau yang mulia melihat musuh musuhnya itu kepalanya berapi karena sebab kelakuan kalian kepada rasulullah maka kalian akan mendapatkan ganjalan hadiah bakal dalam terakannya Allah subhanahu wa ta'ala coba bayangkan disakiti secara tohir itu disebutnya Afiyah disebutnya Afiyah jadi Afiyah apa tohir nama katingali buruk kalian menyakitkan tapi batinia hakikatnya bagi orang-orang tersebut menyenangkan padang-kadang kadang-kadang setelah terakhir padahal hatinya bahagia bahagia kan berokan berapa khutus lomba muah bayang tujuh dan mantap ketah kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala kita masing-masing Allah berikan kemampuan Dia, Allah berikan penampuan Untuk menyelesaikan masalah Cuma sejauh mana kita bersandar kepada Allah Maka Habib disini Menyandarkan bagi dirinya Subhan Dianal fitra ta'asal ni'matin Karena fitra tersebut adalah Dasar asal itu apa Jadi dasarnya ni'mat ini Jadi kalau kita mau merasakan Sesuatu ni'mat Maka kembalikan kepada Allah Subhanallah Maka ada ni'mat Sampai-sampai Harusnya kita hati-hati Dalam pekriah Untuk Pak Kalau kita harus Apa yang kita ingin Minum ya Saya lagi ngomong Ini cair Saya dari tadi pengen minum Ini warbiasa ini Habiskan Kalau kita lapar Yang kita ingin apa Tapi berbeda dengan Kajian Nabi Berbeda dengan sahabat Para alim Tidak Ketika haus Ingatnya Allah Ketika makan Ingatnya Allah Ketika ngantuk Ingatnya Allah Ketika menginginkan sesuatu Selalu ingat Kepada Allah Subhanallah Kan kita berbeda Jangankan makan Minum Sholat ingat siapa Masya Allah Beranggi kita lagi sholat Menghadirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sunnah Ketika kita sholat Sebatas sejarah kita Ketika ada orang yang Mau lewatkan Akan tahu Sunnahnya Allah bangga Gekuway Bahwa Gekuway Itu ada yang keterangan Gelutan Ada yang keterangan Ya tapi kita harus beja Pokoknya perlu di gelutan Coba aki-aki Itu saki harus Dihar Geku yang shol Yang shol Maka kita Nabi oleh hendam Asa rewa Kita pasok Itu dimasih di larut Susah pak Dimasih di larut Saya punya guru Bajangan rawin Itu beliau ketika dimasih Dihar rumah Itu tak Bikin saya Ada yang beliau cari kan Bisa apanya Rata-rata kan sendal ya Jadi disana itu Sendal bukan hilang pak Jadi kalau sendal Dimana weyipen Diterapihkan pak Buka di satu tempat Katanya Itu enggak gulung pak Sendal Kumahan yang enggak Ya bukan boleh Sertanya Kampun kan Kami Tiasa dimatos Lakinya Kenyajumirahin Apa Tempat sholat Tempat sholat Tempat sholat Dalam Nek sholat Tempat nakh Biar orang Tidak lewat Rata-rata Oh Mula-mula Sampai begitu ya Jadi jangan sampai Maka ketika masih kecil, usia 7 tahun, Syekhoni Lebangkalan, Madura itu ketawa ketawa ketika sholat. Maka ketawa, Maka kerennya makan asan, taruh marah mungkin di sini ya. Kata Syekhoni Lebangkalan, biasanya kan ketawa gimana Pak. Saya lagi sholat imamnya bulan dulu, biasanya ketawa. Imamnya bulan, coba kalau melihat imamnya bulan dulu ketawa nggak Bapak? Kita kumah usaha. Kita kumah usaha. Pada asal warnaun. Lapar. Wah, disirang, disirang. Kumah. Datang imamnya benar-benar. Jadi saya ketika waktu ke sini berjalan. Saya kan mau ngaji. Ditip sayur. Pak, sayur jangan ngasak ya. Kemana ngaji, ditip, ditip. Iya. Ini peknya saya rasa kuah, adat datang. Ngelewak saya sama asli. Tahu, tadi baru kali. Jadi ke sholat saya, aduh. Bukan tutup. Aduh, ceknya baru di hidup. Tak itu. Jadi hati-hati balik. Tuh. Katik adiknya. Karomah. Di seholi wangkalan. Belan. Kurang gitu. Saya aja sholat juga. Dan saya buruk sholat dengan sholat. Cuma saya gak pernah berhenti. Sholat aja terus. Ingin apa ya? Ingin tapi khusus. Ingat gua ingat. Sampai sakti temen saya pak. Gunaan mana ya? Hanya kan konci pusing. Sholat. Cuma gitu. Sholat ya. Merah sholat. Huuuh gitu loh. Itu setan sampai seperti itu. Gangguannya. Jadi asal. Jadi kita lihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terjolini. Udah jangan melihat siapa yang menjolini dulu. Jangan melihat apa yang terjadi. Tidak. Tapi yang dia lihat adalah ini terjadi. Atas kendahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu yang diakini. Dari sini baru lihat Allah. Allah saya ya Allah. Cari dong tak cari Allah. Ma'atulun ma'at. Ma'atulun ma'at. Ma'atulun ma'atulun. Maka ketika minum obat hati hati. Yang menyembuhkan. Bukan obat tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada suatu ulama 30 tahun. 30 tahun serupa namanya. Tadi ini dibawa saya tertanya. Jadi ada seorang ulama. Itu saya selama 30 tahun tak menangkut seriku ke Allah. Cuma sekali. Karena saat itu aku minum laban. Laban itu susu. Dia minum susu. Gara-gara itu. Mempunis dirinya muslim. Kita boleh. La'olal kalbu. La'olal kalbu. La'olal rasu. Abul Ainu Abbas sampaikan begini. Kalau ada orang yang. Mengatakan seperti itu. Pakut asyafadillah. La'olal kalbu. Kalau tidak ada anjing. La'olal rasu. Yakin. Maling asli. Mesti. Jadi jangan gitu bilang. Sebab. Sebab biar ayah. Jadi. Sebab biar ada yang menjaga. Allah yang maha. Daki. Maling tidak bisa. Itu guru saya sampaikan. Di pos londak. Di pos londak. Paeh. Paeh. Itu lagi ngarondak. Kita semen kan di belakang gua kurusak. Semen dua kurusak. Kita ngarondak. Itu kan ngepoh semen. Udah buka semen ke. Udah buka semen ke. Kita ditukang. Dua puluh. Sa. Berarti udah dibawa. Kusaha. Kusaha itu. Kusaha itu. Cacak-cacak itu. Ini menunjukkan bahwasannya. Semua itu. Yang ngasih manfaat. Yang ngasih madarat. Adalah. Subhanahu wa ta'ala. Maka. Sampai-sampai. Berani. Minum apa. Racun. Tapi racun. Gak berpengaruh sedikit. Pada dirinya. Wahai raja. Kalau saya minum racun ini. Apakah kamu akan masuk Islam? Siap. Saya cuma tentara saja. Rakyat saya masuk Islam. Asal minum diracun. Itu racun. Sifatnya. Sekali minum mati. Sekali tiga. Gak ada hitungan menit pak. Entah berapa detik mati. Diminum oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah mengikuti seratus peperangan bagi menandami musisat. Merawan kafir. Perang seratus kali. Ingin mati sahih. Dengar malam. Sampai ratusan tusukan pedang. Ma'at. 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 Hanya ma'at. 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 Diminum. Apa yang dia baca? Baca. 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 lewat cara-cara nah itu sebetulnya sebetulnya Allah yang gak mau Allah gak mau gak mau masih bunuh itu meskipun jauh kalau Allah mau bisa kan nginkah itu bisa apa kan bergejala atau dan lain sebab game nya itu mau menangnya siapa Allah di lain bisa ngasih manfaat dan bagaimana terjual di Allah maka ketika kita mendapatkan kemanfaatan minta semua maka kalau nikah ya kalau nikah ya ada satu ayat yang dikatakan bahwasannya iya fudur yuk dimubah mibadli apabila kalian semua butuh sama Allah pakir butuh sama Allah maka engkau akan kaya dengan pada Allah maka kita sayang kepada esri bukan butuh sama esri kita sayang kepada anak karena anak bukan butuh sama anak jangankan kamu sayang abamu Allah yang urus betul apa betul tapi orang yang butuh sama Allah sayang sama istri betul orang yang butuh sama Allah sayang sama anak betul orang yang butuh sama Allah sayang sama yang kecil orang yang butuh sama Allah itu orang yang butuh sama Allah jadi bapak cinta sayang sama istri bukan butuh sama kamu tapi butuh sama siapa Allah buktikan kamu kalau bapak sayang sama istri istrinya dikirim bapak marah bapak sama bapak pengen minum dan disiapin gak masalah butuh sama siapa 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 kalau istri tidak menyenangkan kita tetap senang siapa betul jujur yakin ya minggu depan saya masih kesenyum tanya nih bapak sayang seminggu sekarang tahan istri cemerut kita tetap senyum ya tetap senyum itu ya tetap senyum itu ya tetap senyum itu padahal minggu kan gak sih ulah disitu orang yang butuh ke mana gua tuh gak ulah gitu kan bisa ngambek bisa cengatir dalam hati saya gak butuh sama engkau saya butuh sama Allah kalau kasih kau cemerut itu membuktikan Allah membuka lebar-lebar rahmatnya sumpah Allah maksud Allah orang yang begini luar biasa insya kenapa kau jadi tegak mungkin siap-siap anak bikin marah baru dimandingin anak patat-patat marah gak ibunya tidak tidak yang butuh dihargai anak tidak maksud saya sampaikan terakhir itu adalah yang kita pikirkan bukan masa depan anak yang kita pikirkan dalam masa depan kita biarin anak malah Allah yang lurus betul ini masa depan kita ini ada orang mati berani mati pak belum punya masa sore mati pak berani mati belum punya masa sore berani berani mau apa yang disuruhkan kehadapan Allah mau apa yang menemani di alam barang syah ketika akan datangnya nanti hari kiamat berani dia masuk alam rumput maka yang perlu kita catat saat ini adalah perbanyak amal soleh untuk persiapan kita nanti di akhir biarin istri kita biarin anak-anak kita mereka punya mereka punya kesempatan yang Allah berikan kepada mereka bukan berarti membiarkan mereka tidak kita kasih mati kita kasih ilmu nyawa harus seperti itu tapi karena kita lupa ya sholat ayah bapak yang parah itu bapaknya gak sholat gak nyuruh anak double pak parah itu pak karena orang ke sholat tapi jangan membiarkan anak betul tapi kita belum anak suruh sholat pak jadi jangan sampai gua udah mati sholat gak nyuruh anak sholat ini yang rugi luang hari pak yang bagus itu kita sholat nyuruh ngajahnya sholat nah maka makanya ini pentingnya khusus bagi saya sebetulnya pak saya tadi di dalam sejala kemakam maya saya saya nangis pak perjuangan Nabi begitu luar biasa tapi apa yang saya rakukan buat Nabi Muhammad ketika cucunya datang ke bandara saya menyesal pak saya tidak termasuk orang yang menyebut beliau sampai saya minta sama Allah ya Allah jangan pernah saya dicoret saya cinta kepada cucu Rasulullah tapi memang saya banyak yang terbatas saya tidak bisa datang kesana sampai Nabi saat ini pak orang-orang yang berjumpa datang untuk menyambut cucu Rasulullah SAW maka kita setiap waktu kita doakan lihat mudah-mudahan beliau sehat untuk memberikan kemenangan kepada Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih